Nanti 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 fotonya ini setelah Balik aja weh Lu gak tau ya Guys selamat pagi Ini kita sudah Membeli tiket Kereta kuno di Alisha 100 dolar Entrance number 1 Number 1 Oke Entrance number 3 Number 1 Sepertinya bapak itu belum Sarapan negasi aja jadi bingung Topping Entrance Number 1 Wuuu Naik kereta kereta Kenapa harus dihubung-hubung kayak gini sih ya Kenapa harus dihubung-hubungkan Biar antri Hei Oh iya iya Langsung Masuk masuk Guys Guys jam 11 tepat kita akan Naik kereta kuno Di alisan ini ya guys ya Rasanya aduh ya Seperti minum kopi lagi guys Dua Mila Upi gimana rasanya Ke alisan ini Senang sekali Senang sekali Akhirnya kita bisa naik kereta Naik kereta Berapa itu? Berapa? Berapa? 100 NT per orang 100 NT per orang Dan juga Chow P Chow P Oh jaraknya berapa kira-kira ya Chow Pian dalam 5 juta kilo Cina itu gak ambil foto Ngambil foto Take picture Take picture Ya Chow Pian 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 Oke oke Yaa kita masuk ya Buat kalian mahasiswa Indonesia yang pengen berwisata di Alishan Harap bawa jaket ya Karena disini suhunya 12 derajat Celcius Juga Kalian bisa membaku menjadi es dan tidak bisa balik lagi ke Thailand Oke guys guys ya guys coba kalian intip itu di belakang ada latar belakang gunung-gunung kemudian dinding dinding batu yang terjal sangat indah sekali guys ini ditunjang dengan pelataran stasiun alisan yang poketnya yang paling menarik di stasiun ini adalah konstruksi bangunannya menggunakan kayu saya bertanya ke petugas disini mengapa stasiun ini menggunakan kayu karena mereka ingin konstruksi yang aman terhadap jempat let's go the train has arrived let's go to caoping bertemu lagi dengan bapak petugas yang ramah tadi guys ya Chalice Angel memberikan tiket kami dan di ceklok Oke terima kasih payah atas pelayanan yang ramah anda pada kami mahasiswa Indonesia Halo sudah masuk di kereta ya guys ya kita naik kereta tua guys kita naik kereta tua dan menikmati itu pemandangan di dunus alisya kita kita bayar 100 atau 50 ribu dan ini sangat kurang sangat murah untuk murah destinasi wisata jadi sangat bagus termasuk 20 besar terbaik di Taiwan kalian harus dapat membahas USB untuk membuatnya kemudian loh kok mundur si challenge Angel setidikan ya guys ya karena waktu pertama tadi bayar tiket si Maya dengan kepedean berbicara congwon atau mandarin dengan jagung padahal si petugasnya bisa berbahasa iklim guys sesampai shopping guys nanti kita bisa berjalan-jalan menikmati keindahan di berbagai spot disitu ada spot cari Blossom pohon sakura 3 secret 3 dan kita bisa mengabadikan momen menarik ini dengan selfie bersama teman-teman guys kerennya sudah berjalan ya guys ya tutus-tutusnya enak sekali nah kita lihat ada bis kecil ya guys sepertinya kita juga bisa memilih moda bis kecil selain kereta ini mungkin di masa mendatang saya bisa mencobanya bersama kamu dan hanya bersama kamu kereta melaju meliuk-liuk seperti liukan bidadari biduan dangdut Indonesia guys ya sangat indah sejauh episode keempat ini di seri Alishan guys kalian pasti tertarikan untuk berkunjung di Alishan di Chai Conti agar siap pasti saya yakin sudah sampai di shopping station guys hati-hati dengan barang bawaan kalian dan tetap melangkah dengan hati-hati Oh ya guys hormati guys di sepanjang perjalanan tidak ada sampah kan di Taiwan memang budaya membuang sampah sembarangan itu haram maka kita harus praktikan di tempat kita guys kok enak makanya kayak itu ya iya kayak Jepang banget ini ya keretanya berwarna merah 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 menyala guys apakah yang punya ini adalah Ibu Megawati Sukarno Putri PDI Perjuangan Oke kita lanjutkan ke episode kelima ya guys ya sampai jumpa ya 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 Terima kasih.